Intro Pemirsa harga kedilai yang masih pada kisaran 10.500 rupiah per kilogram membuat para pengrajin tahu di kota Kediri terpaksa menaikkan harga jual sementara disperindagrin kota Kediri memperkirakan penyebab tingginya harga kedilai karena ketidakseimbangan pada rantai pasok global Harga kedilai yang belum juga melandai membuat pengrajin tahu di kota Kediri mengeluh Sudah sebulan terakhir harga kedilai di wilayah yang biasa disebut kota tahu tersebut mencapai 10.500 rupiah per kilogram yang biasanya hanya di kisaran harga 6.000 hingga 8.000 rupiah per kilogramnya Tingginya harga kedilai membuat pengrajin tahu harus mencari solusi agar usaha mereka tetap berjalan Sulasi, salah satu pengrajin tahu di kampung tahu Tinalan, kota Kediri mengatakan ia terpaksa sedikit menaikkan harga tahu buatannya dari Rp22.000 menjadi Rp23.000 per bubus berisi 10 biji tahu Sulasi juga mengatakan selama ini ia memanfaatkan kedelai lokal dan impor sebagai bahan baku tahu Sulasi sendiri membuat tahu kuning, tahu putih, dan aneka olahan tahu lainnya Kedepan Sulasi berharap harga kedilai bisa turun Ya sebenarnya pengaruh itu mengurangi apa mengurangi keuntungan kalau bisa ya normal gitu loh kok eh maunya sudah 98 saya ya senang Sementara itu kepala bidang perdagangan disperdaging kota Kediri, Salim Darmawan mengatakan pihaknya selama ini terus memantau perkembangan harga kedelai di pasaran Salim mengatakan harga kedelai saat ini tetap stabil meski tergolong tinggi Kenaikan harga kedelai sendiri menurutnya sudah cukup lama terjadi bahkan sudah sejak akhir tahun 2020 Dari perkembangan harga terakhir level harga kedelai masih ada di kisaran 10.500 per kilogram untuk kota Kediri Dan sebenarnya kenaikan harga kedelai ini sudah cukup lama terjadi Saya ingat kami itu sudah sejak akhir tahun 2020 Jadi sudah hampir satu tahun berjalan ini Dan penyebabnya kurang lebih juga disebabkan oleh ketidakseimbangan pada rantai pasok global ya Kami tetap mengoptimalkan pemantauan di tiga titik pantau ya pasar Pahing, pasar Benter dan pasar Setelah Bedek Untuk mengetahui pergerakan dan fluktuasi harga kedelai dari hari ke hari Salim menambahkan penyebab tingginya harga kedelai karena ketidakseimbangan pada rantai pasok global Dimana perbintaan kedelai tinggi sedangkan suplainya tidak bisa mencukupi Sehingga menyebabkan kelangkaan di sejumlah negara terbasuk di Indonesia Terima kasih telah menonton!